Untuk teman-teman ya, kalian terutama yang untuk pemula ya, kalau kalian mendapatkan job itu biasanya ditulis di kontrak kerja, kalian jobnya itu apa, jaga anak-anak bayi atau orang tua. Jadi sekalipun kalian jaga anak-anak bayi atau orang tua, itu juga harus merangkap, membersihkan pekerjaan rumah ya. Jadi nggak hanya fokus, cuma kalau menjaga lansia itu terus menjaga lansia itu nggak. Tapi kalau jaga bayi memang kebanyakan ada masih cece yang lainnya untuk yang bantu-bantu masak atau membersihkan rumah. Nah, kebetulan kalau saya, kali ini itu sebenarnya saya jobnya itu dulunya itu jaga nenek ya, karena kebetulan nenek saya sudah meninggal dari mulai tahun kemarin, makanya sekarang saya fokus bersih-bersih rumah. Dan kebetulan saya memang itu bersih-bersih dua rumah ya, dan ukurannya juga lumayan, nggak besar ya, nggak kecil, tapi ukuran sedang lah ya, sekitar 700-800 gitu. Saya kasih lihat ya, jadi yang pertama nih saya kasih lihat. Nah, ini, ini yang pintu yang pertama kan. Jadi ini saya juga kerja di rumah ini, ini juga rumah majikan saya. Kemudian yang satunya adalah pintu sebelah sini, saya kasih lihat. Nah, yang satunya ini adalah juga pintu sebelah sini gitu. Jadi saya dua rumah gitu, dua rumah tapi satu pintu besi. Kalian lihat. Nih, cuma pintu satu besi. Jadi dari luar nih masuk satu pintu besi, kemudian masuk dua rumah ya. Dan saya di sini karena majikan itu semua sekarang kerja, jadi dari pagi memang saya tuh nggak ada pernah orang di rumah. Mereka tuh berangkat bekerja ya, dari mulai jam delapan, kemudian mereka akan pulang itu sekitar jam tujuh malam. Jadi seharian ya saya di rumah, bersih-bersih rumah, nyuci, ngosok baju, lah pokoknya apapun itu. Tapi kalau udah selesai ya, saya bisa tidur, bisa istirahat. Kemudian, untuk kalian yang jaga bayi, atau jaga nenek, atau jaga anak-anak, yang kedapatan mungkin majikan ada di dalam rumah, nggak bekerja, nah itu lain lagi ceritanya ya. Untuk soal kerjaan ya, atau job, atau dapat majikan yang baik atau nggaknya, itu saya rasa tergantung nasib ya teman-teman. Jadi kalau saya ini merasa, walaupun saya rumahnya dua, tapi karena itu majikan baik banget, dan saya tuh bisa relax nyampe siang, saya mau tidur mau bisa, mau makan apapun bisa, terus mereka juga nggak pernah komplain, mereka baik menganggap saya seperti keluarga, jadi walaupun pekerjaan itu banyak, jadi semuanya itu saya double, mesin cuci itu double, pokoknya semuanya itu saya setiap hari itu pekerjaannya double, tapi saya enjoy aja gitu, karena memang majikan saya menganggap saya seperti keluarga sendiri, tapi untuk kalian di luar sana, yang mungkin pemula, atau yang baru datang di Hong Kong, dan kalian tuh merasa pekerjaan kalian tuh cukup berat, atau walaupun banyak juga di luar sana, nggak ada kerjaan tuh, tapi kalian tuh merasa sakit hati gitu, nggak pernah merasa gembira, karena begitu cerewetnya mungkin si neneknya, mungkin majikan yang suka ngadu, atau mungkin anaknya yang nakal, atau mungkin pekerjaan yang selalu salah aja kalian, selalu sabar ya, anggap aja itu lagi ujian mental buat kalian, ingat akan tujuan kalian ya, jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang mau pulang ke Indonesia, ingat loh, kalian dulu waktu pertama mau masuk PT, bagaimana susahnya, bagaimana lamanya kalian menunggu PT, sampai bahkan kalian bisa di Hong Kong, jadi sampai di Hong Kong, apapun beratnya pekerjaan itu, apapun beratnya majikan, cerewetnya, bagaimanapun kalian harus hadapi dengan sabar dan kuat, jangan pantang menyerah ya, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini baju kerja ya jadi gak saya cuci pake mesin cuci ada kalanya yang memang baju majikan itu dicuci pake tangan selamat menikmati 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 selamat menikmati